Serangan pesawat tabrawak yang dilakukan Ukraina telah membuat depot minyak di wilayah selatan Rostov, Rusia terbakar. Gubernur Regional Vasily Gulubev mengkonfirmasi petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan api di depot minyak yang berada di distrik Kamenski Rostov. Beruntungnya serangan ini tidak memakan korban jiwa. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengatakan unit pertahanan udara menghancurkan 4 drone di wilayah tersebut. Tiga tangki terbakar di depot minyak, usai dua drone jatuh di daerah tersebut. Serangan Ukraina menandai serangan terbarunya terhadap fasilitas minyak dan gas Rusia sebagai balasan atas serangan terhadap infrastruktur energinya.